check sound ya oke ya selamat datang kembali ya sekarang di kita di hari ke-3 ya ke-4 ya kita lihat dulu ya kita udah melakukan apa challenge kita kita udah 3 hari ya jadi di hari pertama kita pakai python terus di hari kedua dan ketiga kita pakai C++ ya jadi mantap ya tapi sekarang kita pengen sesuatu yang beda lagi ya jadi kita akan pakai bahasa C ya jadi kita pertama buat dulu make their new ya yang kadir yang kadir oke day 4 oke udah 4 hari ya kita masuk ke D4 nya D4 terus kita masuk ke text editor ya seperti itu oke ya kita akan buat fungsi eh fungsi kita buat file ininya dulu kita main.c ya mantap udah gede font nya jadi kita akan ngebuat segitiga eh segitiga ya ngebuat segitiga pakai bintang-bintang jadi nanti hasilnya itu kayak gini hanya gini terus yang keduanya ini tiga gini keempat ini tapi dia kita si rowsnya atau si barisnya di inputkan gimana kita gitu ya seperti itu pertama untuk bahasa C dia tetap pakai include ya jadi kita pakai yang namanya include include oke kita masuk ke tapi bukan Iostream ya dia itu namanya std std.io studio nya dot dot header ya header file oke seperti itu nggak usah pakai using name space std ya karena itu DC++ jadi kita pakainya gini pertama kita buat fungsi baru dulu fungsi utama int dengan nama mainnya Nah itu kita masuk ke Sininya Jadi ada beberapa hal Jadi kita buat deklarasi dulu Si variable si rowsnya ya Jadi kita pakai integer Integer kita pakai Rows Oke Terus disini kita buat Print F ya Untuk nge-print si ininya Misalnya Inputan ininya ya Jadi masukkan nilai Masukkan barisnya Barisnya gitu Titik koma Terus kita pakai scanf Scanf dia Kita lempar si ininya Ini pakai persen Desimal Kita masuk ke Sido Eh tidak pakai references rows Seperti itu Titik koma Kemudian kita lakukan Loopingnya disini ya Karena itu kan Kalau ngebuat Ini tuh Kita buat komentar Kita Gimana sih komentar Itu Tuh ya Salah Ini Jadi Dia itu kan Gini Pertama Looping 1 Terus dia Looping 2 Terus dia Looping 3 Lagi Gitu ya Oke Jadi yang pertama kita lakukan Adalah kita melakukan For Disini Kita buat Pementer disini Untuk Pengulangan Ya Kita pakai for Size Size nya kita Pakai Deklarasi Variable Int i Sama dengan Kita mulainya dari Nol Dari 1 deh Biar enak Diitungnya Terus kalau Ininya I nya lebih kecil Sama dengan Kita pakai Sama dengan Rose Rose ya Kita pakai Rose Oke Terus i nya Increment ya Jadi nambah Seperti itu Ini kodenya Kita masukin Pengulangan lagi Gitu Ini kan baru Ngulang si Rose nya Ini baru Ngulang ke bawahnya Ini Terus ngulang Kesini Terus ngulang Kesini Gitu Tinggal kita Ngulangnya Dari sini Kesini Dari sini Kesini Dari sini Kesini Gitu ya Jadi caranya Kita buat For lagi Disini Kita pakai Size nya Integer Tetap Tapi ininya Kita ubah Jadi j Jadi jangan Sama Kayak yang Di atas Gitu Tetap Si ininya Lebih kecil Sama dengan Si i Gitu Lebih kecil Sama dengan Si i Oke Ininya Dari 1 Dari 1 Kayak gitu Tapi ininya Min 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 Ya Eh plus Plus D Plus Boleh Plus Plus Beda Beda Plus Terbaru Disini Kita Ngebuat Print Ya Jadi kita Tinggal gini Aja Print App Kita masukin Apa yang Mau di Print Jadi tinggal Gini Kita masukin Bintang Ya Bintang Gitu Gitu Terus Kita keluar Kesini Kita buat Breakline Disini Kita pakai Print Lagi Jadi Kan Ini Sudah Nge-looping Sekali Ya Set Nge-looping Satu Dia Nge-looping Langsung Disini Kita pakai Break Jadi Nanti Dia Kebawah Nge-looping Lagi Yang Keduanya Gitu Kalau Misalnya Gak Pakai Ini Kita Pakai Sudah Sudah Kemana Prince 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 App Dia Ininya Ke X M Gitu Ya Oke Gitu Doang Sih Harusnya Simple Ya Kayak Gini Look Like This Kita Jangan Lupa Return Di Sinini Ya Kita Pakai Return sudah ya kita save disini kita nggak akan jalanin disini kita buka ke terminal kita sini kita tinggal eh udah di dalam kita compile dulu ya kita tinggal gcc main.c itu filenya terus kita buat output terus kita buat main kayak itu oke jalan kita kita tinggal jalanin aja ke mainnya masukkan baris kita bahasnya pengen lima deh ya set oke ya mantap ya kayak gini doang oke itu yang segitiga ya mantap ya jadi ini simple sebenarnya pengulangannya terus ini juga bisa di test-test itu ada ya itu juga di sini bisa ganti loh nggak cuma kita bintang misalnya kita pengen nge printnya angka 1 terus dibawahnya ini apa 123123412345 itu juga bisa kita caranya ini pengulangannya masih tetap kayak gini cuma dia masukinnya si jenya ya ini kita pakai persen j kita pakai persen j ya persen j persen d di sini participasi agar ada spacenya di sini tinggal masukin si referensinya ke si variable j gitu ya harusnya masih sama jadi kita save kita kita ke terminal kita ke terminal kita jalanin lagi kita compile kita jalanin masukkan barisnya 5 ya nah ini persen d ya oh ini referensinya ini kalau referens dia masuknya ke si isi ininya ya eh apa kan poin ter ini jangan ya ini persennya gitu kita clear dulu biar enakkan kita di compile kita masuk masukkan ke main 4 ah gitu ya satu satu dua satu dua tiga satu dua tiga satu dua tiga empat kalau misalnya mau lima oke bisa atau mau 10 gitu ya tuh 10 bisa ya ini biasa sekali ya gitu tuh kita bisa ganti kayak gini ya Oh kita bisa pakai alfabet gitu ya eh banyak sih caranya atau kalau misalnya mau dibalik ya dibalik ya ini kan kita kayak gini kita pengulangannya dibalik jadi caranya dia diubahnya gini jika i-nya dia lebih besar jadi ya jadikan di atas dulu ya sini di atas jadinya gini jadinya kalau misalnya di hapus eh gini ininya dia di nah kan kayak gini ya nah jadi si ininya di atas yang paling banyaknya jadi kita masukinnya si i-nya lebih besar eh lebih apa ya ya lebih besar sama dengan dengan satu gitu ya jadi gini si i-nya itu kita ubah jadi rose ya ini sini kita pilih disini karena kan si i-nya itu yang disininya ya sininya i-nya sama dengan rose terus i-nya lebih besar sama dengan paling ujung terakhirnya satu gitu ya eh eh di situ di satu ini nah itu terus disininya nggak increment lagi dia dikemen ya kayak gitu terus si j-nya j-nya tetap sama dengan satu terus j-nya lebih kecil sama dengan i j plus plus kayak gitu kita coba yang bintang dulu ya atau nggak apa-apa lah kayak gini juga kita save kita masuk ke sini kita kita compile lagi eh mana isi-isi kita masuk ke main.masukkan barisnya 5 tuh ya kayak gitu ya ini itu kalau dibalikan jadi mantap ya oke itu terus apa lagi namanya kalau misalnya kita mau ngebuat segitiga segitiga segitiganya itu kayak segitiga piramid ya ngerti nggak jadi kayak gini nih ini kan gini ya kita segitiganya itu jadi sama dengan ya mana oh jadi gitu misalnya misalnya kita tiga baris kita bintang kayak gini terus tapi disininya kita eh ini kita disini pakai bintang 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 eh bintangnya tiga berarti ya bintangnya itu eh apa namanya kayak gini terus dibawahnya itu ada 4 berarti ya 4ri ya kayak gitu kayak gini kita spasi sekali nah kayak gitu ya ada caranyaAndia kita tinggal apa namanya kita ngebuat三- guidance kayak gitu kayak Gini kita kasih sekali tetapi itu yang ada caranya jadi kita tinggal apa namanya kita ngebuat in space jadi yang ini juga kita harus lakuin pengulangannya gitu jadi kita intro sama in space atau jarak kosong ya look like this terus masukkan jadi apa namanya si itunya kita butuh ini lagi kayaknya se-apa pengulangannya space terus kita butuh yang namanya k-nya itu kita buat k gitu ya oke kosong ini kita coba dulu ya kita k-nya itu sampai dengan 0 ya gitu ini kita hapus semua ya kita pengulangannya hapus kita print scan app ini udah benar ya kita ke rose terus kita buat for di sini jadi for-nya ini agak berbeda ya pertama kita ininya int i i-nya itu sama dengan 1 tetap ketang terus i-nya itu lebih besar lebih besar sama dengan rose gitu ya besar sama dengan rose terus i-nya i++ terus ada tambahannya kita masukin k-nya sama dengan 0 gitu ya terus kita ngebuat for lagi di sini for space nah ini kita ngulangi yang kosongnya dulu space-nya 1 ya ini lebih baik kita simpan di sini aja deh for space ini jangan lupa kurungnya ya ini kita abisin kayak gini ini space-nya itu satu terus kalau misalnya si space mana eh eh si space space-nya itu lebih kecil sama dengan rose rose dikurangi i itu ya jadi kan si barisnya itu nah nantilah dijelaskin ya terus baru aja di sini i plus plus eh i plus space plus plus ya space plus plus oke kita buat ini lagi terus kita ngebuat print si ininya apa namanya kita pakai eh udah kita ngebuat si print kosongnya printf terus kita buat kita gini kita spasi kayak gini aja ya nah kayak gini terus disini kita lakuin jadi selama si k-nya itu bukan jadi modulus jadi kan ganjil ya sini ya si k itu si bintang ininya jadi selama dia ganjil nanti di print jadi kita bacanya gini aja while kondisinya itu kita jika si k-nya itu kan nol ya si k-nya bukan sama dengan eh ya bukan sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 kali i ya jadi 2 kali 1 2 dikurangi 1 gitu ya selama si k-nya bukan 1 eh bukan kan 2 dikali 1 2 2 kurang 1 kan ganjil ya selama si k-nya bukan ganjil dikali 2 kali 1 kali 2 kali 2 kali i-nya 1 ya 2 kali 1 2 dikurangi 1 1 selama si k-nya oh kan si k-nya nol gitu ya jadi ini kita ngasihnya buat yang di kosongnya jadi gitu ya sebentar ya kita piliin kita buat sini pakai printf juga kita buat printf ada dimana ya printf disininya kita masukinnya itu pakai bintang ya oke kayak gitu terus kita baru aja di k++-nya kalau misalnya enggak nanti dia infinity looping-nya baru aja disini terakhir kita pakai backslash n kita pakai printf kita pakai backslash n ya kayak gitu search it's done oke gini programnya kita save kita coba sini kita get cc main lagi kita clear dulu baru kita masuk kesini masukkan barisnya 5 ya nah ini sebenarnya udah benar nih cuman dia miringnya nggak enak kayaknya ada yang kurang di spasinya ya ini kayaknya ini tuh kurang satu mungkin ya kayak gitu nih jadi jaraknya nggak pas ya oke 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 kita kita buat sini ini kita eh barisnya 5 nah ya lihat it's beautiful 5 oke tuh ya jadi gitu ya jadi penjelasannya pertama kan kita nge int i nya itu dia yang kosongnya dulu ya eh yang baris si bintang ini nya nih nah terus dia mana kayak gini aja nah terus dia kan int i nya nanti dia nge print yang i dulu lebih kecil sama dengan rose kita masukinnya 5 ya terus i plus plus k sama dengan ini yang bintang ininya nah terus ini ketentuan sebenarnya k itu ketentuan ini ya ketentuan yang lainnya jadi si 4 itu itu buat deklarasi buat space kosongnya jarak yang ini ya nah ini jika spacenya satu terus spacenya lebih kecil sama dengan rose rose itu yang kita inputkan dikurangi i dikurangi satu gitu ya maksudnya spacenya plus plus ya jadi pas di ini dia ngejalanin dulu ngulang dulu ini sebanyak si rose kurang satu karena sih i nya dikurangi satu kenapa karena dia nanti diisinya sama si bintang ini gitu ya nah setelah itu kan ngulang nih misalnya ini spacenya kan satu lebih kecil sama dengan rose terus jadi disini ngulang terus ya ngulang terus sampai si rose misalnya kan 5 berarti sampai pengulangannya 4 disini jadi satu mana 1 2 3 4 nah kan 4 kayak gini ya tapi disini spacenya 2 berarti tinggal tambah 4 lagi berarti 1 2 3 4 nah kayak gitu ya jadi ini disini disisain 1 untuk nge print nah nge printnya disini selama si k nya ini kan k nya 0 ya jadi k nya itu bukan sama dengan jadi k nya itu bukan sama dengan jadi ini intinya mah dia kan 2 kali 2 kali i 2 dikurangi 1 1 ya terus berarti si k nya kan bukan sama dengan 1 berarti di print kesini langsung nge print disini ini terus misalnya kalau si ini kan k nya udah plus plus nih jadi k nya jadi 1 terus 2 dikali i nya kan jadi 2 ya jadi i plus plus ya jadi 2 2 dik jadi 2 kali 2 4 kurang 1 eh iya 2 2 2 2 2 kali 2 4 kurang 1 3 disini jadi nge buat 3 kayak gitu seperti itu terus sampai ini kan beres yang sebaris ini kan beres dia langsung nge break line jadi ke bawah nge enter langsung ngulang lagi dan ke atas lagi sampai akhirnya si rose ini salah kan si kondisi ininya bernilai salah gitu gitu jadi kita sekarang udah belajar banyak hal ya kita ngebuat segitiga segitiga kayak gini terus kita ngebuat segitiga kayak gini eh mana berber ya kayak gini 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 terus kita juga ngebuat yang angka ya jadi satu satu dua satu dua tiga kayak gitu ya cukup menyenangkan ya oke udah 21 menit ya oke terima kasih jangan lupa comment like like and subscribe ya ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yo